Intro Ada kisah sedih yang tersisa dari cerita para artis lawas. Ada Calvin Dores yang saat ini berusaha untuk menutupi hutang almarhum ayahnya Deddy Dores dengan menjadi ojek online. Nah kemudian ada lagi Darti Manulang. Darti Manulang ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi driver online. Seperti apa kisahnya? Kita lihat yuk. Intro Satu, saya sebenarnya kebutuhan. Pertama ya, kebutuhan karena ya kita sebagai laki-laki dan seorang ayah ya kan? Betulnya kan punya kewajiban kan, kewajiban buat nampingan anak istri, nyokap, adik. Itu poin pertama. Poin kedua, gue gak bisa deket kan ke orang. Gak bisa kerja pengantiannya gak bisa kerja yang netep gitu. Terus gue juga tukanya di ujah, juga bebas lagi airnya. Bukusnya banyak sih yang dianggapan negatif, itu banyak banget. Cuman gak pernah mau bukusin sih kalau soal tinggi gitu kan. Tentinya kan halal. Kecuali gue nyurik, sifatnya tuh negatif-negatif gitu. Sebelumnya nih, memang terkuruk banget lah kondisi ekonomi sih? Sebenarnya iya. Iya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi besarannya gak mencukupi gitu? Cukup banget sebenarnya ya. Cuman, balik lagi disini saya, karena disini Bapak punya, ada satu tang lah kata Allah. Yang agak besar. Akhirnya dari realty itu pendapatannya yang harusnya besar, ini kecil. Saya gak bisa ngandelin itu. Masih saya ngandelin itu. Kecil gitu ya. Lalu akhirnya, saya cari sendiri lah. Sulung dari, ibu saya kan istri ketiganya Bapak. Gitu lah. Saya emang anak sulung. Tapi kalau dari Bapak, saya anak kelima. Lalu istri besar sih emang. Cukup besar tuh istri utaranya. Dan sekarang sih emang tinggal dari sayanya aja. Pengertiannya gini. Dari 6 realty, kan 6 orang anak ya. Tiga lima. Seluruh anak-anak ini terdapat realty. Kan? Sekarang ya 2.500 atau orang. Kan? Karena disini ada sangkutan Bapak. Antara Bapak dan saya yang tahu aja. Permasalahan ini. Yang lain gak tahu-menahu. Oke. Ya kan? Empat anak lain juga tahu. Sempat ada terjadi kesalahpahaman emang. Habisnya ada verifikasi dari saya. Tapi gak apa-apa. Akhirnya dari realty itu yang dipotong saya. Oke. Empat anak itu tidak? Tidak. Tuh. Makanya kenapa saya jadi begini. Tuh. Saya belakang-belakang aja deh. Tapi clear. Kita berompat. Gak ada apa-apa. Dua hari lalu aja saya berumah itu. Berumah kegantai itu. Gak tahu-menahu soalnya. Hmm. Penanggapan mereka. Adik saya pun sama. Adik saya juga. Enggak. Enggak tahu itu Bapak utang apa. Yang tahu. Ya udahlah. Saya orangnya gak pernah mengambil pusing. Saya orangnya gak pernah mau cari ribu. Ya kalau. Kalau memang. Saya yang hati potong sendiri. Ya udah. Gak apa-apa. Ya udah akhirnya. Gitu. Potong. Jauh ini ojo kalian menutup bang. Gak? Biaya anak istri. Enggak. 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 Jadi dengan tampingan itu ya. Tampingan itu sebenernya nyutup. Dan kalau. Kalau ojo. Bukannya gak. Enggak mojo lagi. Mojo masih. Aplikasi masih hidup. Cuma memang. Sebulan terakhir ini. Saya lagi sibuk. Dengan hal yang lain. Karena saya punya goals gitu. Goals saya. 2020. Saya harus jadi nih. Single saya yang. Masih berpiral. Tapi. Piral di kalangan. Ini aja deh. Kalangan kita aja gitu. Bisa saya promohin gitu. Lagu yang. Saya ciptain ini. Feeling. Papahnya nih. Armor Papahnya. Feeling. Feeling nih. Jadi kayak ini. Coba bikin. Coba bikin. Musiknya. Bikin mana. Ya. Kau payah aja deh. Akhirnya. Arzmennya kan. Time. Tice length. Ciptain lagu. Apa. Yang bikin musik saya ini. Saya. Kebatinan gitu. Jadinya. Kalau inget gitu. Nah itu. Satu wejangan. Papah. Yang belum bisa. Saya. Kabulin. Pengarjanya. Papah. Feeling. Kita udah kontrak. Tersama. Sama warner. Waktu itu. Pas. Berapa hari. Setelah. Saya kontrak. Berapa bulan. Dengan warner. Akhirnya kan. Gak mungkin lah. Cuman. Mi label doang. Gak ada investor. Akhirnya mundur. Tapi lagu itu. Saya bawa. Ya. Pas besiaran rusin. Sebenernya. Dari sebelum. Papah meninggal. Emang saya udah nyanyi. Terus. Cuman. Karena ya. Kalau udah gak ada. Terlihatnya seperti. Saya yang rusin. Hahaha. Ya. Paling tidak. Kita mencari pengalaman lain. Terus. Adik saya kan. Itu gue udah pernah. Teman-teman saya juga udah banyak. Cuman. Mungkin. Karena saya nya. Profesinya beda. Makanya. Orang lebih heboh. Gitu kan. Ya. Pengen coba aja. Katanya penghasilannya besar. Atau apa. Gitu kan. Jadi yang. Kita coba. Sesudah dicoba gimana Bu. Sejauh ini. Lumayan sih. Dulu. Zaman dulu sih. Ya lumayan. Kita ada pendapatan yang bagus. Cuman. Sekarang ini. Saya harus pilih banget nih. Hmm. Pokoknya yang penting. Kita sekarang udah ngerasain seperti itu. Kita jadi merasa menghargai banget. Untuk berhasil terhadap oleh pejuang-pejuang. Online seperti itu. Bahwa. Bener-bener itu capi banget nih. Banyak sekali ya. Suka lupa banyak pengalamannya ya. Sampai kita bawa busel yang gak benih lah. Yang gak sopan lah. Yang apa. Pasti ada seperti itu. Sebenernya mereka gak berani ngomong. Karena saya juga selalu pakai masker. Oh. Dan selalu rambut saya juga. Saya guncir. Pokoknya enggak. Enggak. Enggak yang. Seperti biasa. Karena emang gak mau dikenal. Karena emang gak mau dikenal. Tetep. Karena emang gak mau dikenal. Sebenernya bukan gak mau dikenal. Kita cuma menghindari. Sesuatu yang. Harus dipertanyakan gitu. Jadi ya enggak harus. Ntar. Kita malah kita mau bawa mobil. Kita banyak lagi ngomong. Emang mau wawancara. Ya ekonomi juga iya. Kita sih gak usah pungkiri. Kita kan gak. Untuk itu kan dapet uang. Kita kan kadang-kadang penasaran. Oh masa sih. Dapet uang sehari. Segini. Gitu. Oh masa sih. Gini-gini. Kita jalani. Katanya penasaran. Gitu lah. Tapi waktu itu ngambil. Karena tawaran. Sepi. Emang lagi sepi-sepi. Lagi sepi. Kalau saya selalu. Apapun yang itu. Saya jalani. Kayak yang apa. Yang bazar. Kayak yang apa. Pokoknya kita jalanin. Kita pengen tau gitu. Bener gak sih. Sesuai gak sih. Gitu. Dulu ya. Sempat misalnya 1 juta sehari. Terus kalau apalagi udah mau lebaran. Itu waduh. Gede banget. Cuman. Enaknya itu ya. Kalau kita tuh. Bukan orang-orang yang. Orang-orang yang kaya lah ya. Justru kita orang-orang yang menengah ke bawah. Yang sangat menghargai. Dan kasih price-nya tuh. Udah enak banget. Itu kayak air dulu. Mungkin udah dapet angpau. Mungkin dapet apa. Kalau orang-orang yang menengah ke atas. Atau kredit doang. Waduh-waduh kita kasih tip. Pelit boleh ya. Yang kaya banget pelit berarti ya. Terus istilahnya merasa boshi. Bahwa dia tuh punya mobil gitu. Jadi yang. Angkat kaki lah. Yang makan lah. Yang apa gitu. Yang menengah ke bawahnya enggak. Yang malah sama menghargai kita banget. Jadi ya bener-bener kita. Ngambil pengalaman bahwa. Jangan dilihat dari luarnya aja. Wah sesuatu itu adalah. Kita gak bisa tebak gitu. Berarti sih. Enggak. Cuman dia udah tau. Ada temaknya lah. Kalau dilarang makin bikin. Paling juga gak lama. Kalau saya kan kadang-kadang. Teg. Oh ada ini-annya nih. Masanya. Apapun pilihannya tidak ada pekerjaan yang hina. Nah tentunya yang menjadi lebih penting adalah halal. Kalau anda mencari uang yang halal pasti akan baik hasilnya. Dan tentunya masih banyak lagi cerita yang lain dari dunia selebriti. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih.